Rahasia petiwasiat jilid 13. Leong Net Hiong tidak segera menjawab, ia menoleh dan berkata kepada Long Giok, Nona Giok, dengan setulus hatiku harap engkau benar-benar akan kembali ke jalan yang baik, bila mana kau rusak rencana kerjaku, andaikan santai hiap. Mau mengampunimu juga aku tidak dapat memberi ampun, hamba tidak pernah menyatakan hendak meninggalkan kejahatan dan kembali ke jalan yang baik, aku cuma ingin lekas meninggalkan tempat ini untuk seterusnya hidup bersama santai hiap, jawab Long Giok. Walaupun tingkah wikityu berbeda dengan orang biasa, tapi kekayaannya jarang ada bandingannya, pula tidak jelek dia memperlakukan dirimu, mengapa kau ingin meninggalkan diatanya Rit Hiong pula? Memangnya kau kira orang perempuan akan puas asalkan mendapatkan suami yang kaya kata Long Giok. Biarlah ku katakan terus terang, wikityu sudah tua lagi buruk rupa, selamanya tidak pernah membuatku puas, masa ku pikirkan harta kekayaannya saja ia berhenti sejenak sambil melirik santiantik sekejap, lalu menyambung dengan tertawa, hamba cuma suka kepada orangnya. Santai hiap menyenangkanku, makanya ku rela ikut dia, santiantik merasa berjaya, dengan tertawa ia berkata, terima kasih atas pujianmu, selama ini orang Shisan tidak pernah mendapatkan penghargaan orang perempuan, mereka sama menganggap aku miskin dan kotor, tidak ada yang mau menjadi istriku, engkau tidak miskin, kata Long Giok. Soal kotor, asalkan ku anggap hatimu tidak kotorkan cukup, baik, selahit hiyong. Sekarang santai hiap sudah mau padamu, maka seterusnya engkau tidak boleh berhati cabang, dengan sendirinya juga tidak boleh mengkhianati kami berdua, tau. Long Giok mengiakan. Nah, sekarang akan ku jelaskan rencanaku, tuturit hiyong. Esok pagi hendaknya santai hiap mohon diri kepada wikityu, pura-pura meninggalkan tengciu agar wikityu berangkat ke Chong Bengtu tanpa khawatir. Begitulah esok paginya sewaktu Long Giok masih tidur nyenyak, San Tiantik lantas bangun dan keluar, ia tanya kepada seorang centeng, apakah chengcu kalian sudah bangun belum? Jawab centeng itu dengan hormat. Semalam chengcu tidur sangat terlambat, mungkin sebentar lagi baru akan bangun, dimanakah loko ankeh? Tanya Tiantik. Kalau loko ankeh sudah bangun pagi-pagi, tutur si centeng. Bolehkah tolong panggil dia ke sini, aku ada urusan, kata Tiantik. Centeng itu mengiakan terus melangkah pergi. Tidak lama kemudian loko ankeh sudah muncul, dengan tertawa ia memberi hormat dan berkata kepada San Tiantik, Wah, pagi benar santai hiap bangun, apakah ada urusan penting ya? Ada sedikit urusan dan harus segera mohon diri, jawab Tiantik. Konon cengcu belum bangun, maka santai hiap kan belum sarapan pagi, mana boleh berangkat begini saja, silakan makan dulu baru berangkat, kata loko ankeh. Tidak usah, ujar santiantik. Aku tidak biasa sarapan pagi, pula aku memang ada urusan harus segera berangkat. Nanti kalau cengcu bangun, tolong sampaikan tentang keberangkatanku ini, katakan aku tidak sempat mohon diri dan sampaikan terima kasihku atas segala pelayanan beliau yang baik ini. Tidak, jangan, kata loko ankeh, jika santai hiap terburu-buru hendak berangkat, biarlah hamba laporkan saja kepada cengcu, habis bicara segera ia masuk ke dalam untuk lapor. Tidak lama kemudian kui sui poa, wikitiu tampak keluar dengan wajah kelihatan baru bangun tidur, begitu masuk ruang tamu segera ia menegur, Ai, santai hiap, mengapa pagi-pagi begini engkau akan berangkat? Jangan-jangan karena ladenan langgeriok kurang memuaskanmu ah, mana, jawab santiantik dengan tersenyum. Dia telah memberi servis dengan sangat memuaskan, soalnya aku memang ada urusan dan harus cepat-cepat ku selesaikan, biarlah lain kali saja ku datang lagi, jawab santiantik. Santai hiap hendak menyelesaikan urusan penting apa tanya wikitiu. Aku telah berjanji untuk bertemu di suatu tempat dengan seorang sahabat, tutur tiantik. Jika tidak lekasku berangkat mungkin akan terlambat, jika begitu, berangkatlah setelah sarapan pagi, ujar wikitiu. Jangan sungkan, wicengcu, kata tiantik. Aku pun tidak biasa makan pagi. Ah, ya, sebentar bila hui giyokoan bangun, harap cengcu sampaikan padanya bahwa aku sudah berangkat lebih dulu, baiklah, akanku sampaikan padanya, jawab wikitiu. Bila kiranya santai hiap akan pesiar lagi ke pencius ini begitu ada waktu luang pasti ku datang lagi, kata tiantik dengan tertawa. Selain itu, bila mana cengcu memerlukan tenagaku, silakan mengirim kabar saja, bahwasannya cengcu telah memberi pelayanan sebaik ini kepadaku, adalah pantas bila manaku balas, ah, kenapa santai hiap bicara seperti ini, serupa baru saja kenal, ujar wikitiu sambil tergelak. Sungguh kunjungan santai hiap ini merupakan suatu kehormatan besar bagiku, selanjutnya, persahabatan kita sudah jelas tambah kekal, kenapa mesti sungkan dan rendah hati, santiantik menengadah dan terbahak-bahak, lalu memberi hormat dan berkata, Jika demikian, biarlah sekarang juga kemohon diri, wikitiu terus mengantarnya hingga keluar kampung, lalu memberi pesan pula, selanjutnya bila santai hiap ada waktu luang hendaknya suka mampir kemari, mungkin tidak lengkap persediaan perkampungan kami ini, tapi kalau daging pesut pasti tidak pernah absen, oh ya, pasti datang, pasti datang seru tiantik dengan tertawa. Di tempat Anda tidak cuma daging pesut saja sangat enak dimakan, juga di sini banyak nona cantik yang memikat. Haha, asal tahu saja wikitiu terbahak. Maaf, tidak antar lebih jauh, sampai bertemu seru tiantik sambil memberi salam. Wikitiu memandangi kepergian orang hingga jauh barulah masuk kembali ke kampung. Tertampil rasa senang pada wajahnya, ucapnya dengan bergumam, hektometer, semula kukira dia datang dengan tujuan tertentu, rupanya cuma ingin cari kesenangan saja, dia sudah pergi, cengcu tanya loko ankeh sambil menyongsong seng cengcu. Eh, ham, sudah pergi, wikitiu mengangguk. Sekarang lo ya, cuan besar, tentu tidak perlu khawatir lagi, ujar loko ankeh dengan tertawa. Wikitiu lantas menuju ke wismatamu, sambil berjalan ia berkata, ya, sekarang boleh kau berbenah seperlunya bagiku, sehabis menyamar segera aku akan berangkat, loko ankeh mengiakan dan balik ke rumah induk. Eh, nanti dulu, seruikitiu mendadak. Lo ya ada pesan apa lagi tanya loko ankeh. Pada waktu aku pergi nanti, hendaknya kau awasi dengan lebih hati-hati, pada waktu malam seluruh kampung tidak boleh memadamkan lampu, pos penjagaan juga tidak boleh dihapus. Bila ketemu orang pejalan malam menyusup kemari, harus gunakan care lama dengan membunyikan benda dan berteriak maling, dengan demikian musuh dapat digertak lari. Loko ankeh mengiakan. Ada lagi, sesudah ku pergi, cuwi cikiong harus ditutup, siapapun dilarang rasuk, pesan wikitiu pula. Bagaimana dengan Likcu dan lain-lain tanya loko ankeh? Mereka menjaga hui giyokoan di dalam sana, di situ sudah tersedia perbekalan yang cukup, maka tidak perlu kau urus mereka, kata wikitiu. Baik, dan apakah lo ya juga sudah pesan kepada mereka dilarang keluar cuwi cikiong tanya loko ankeh? Setelah cuwi cikiong ku tutup, segenap jalan keluar sudah buntu, biarpun mereka ingin keluar juga tidak dapat lagi, betul, hamba jadi lupa kepada kehebatan pesawat rahasia yang terdapat di dalam isana kristal itu, loko ankeh tertawa senang. Baiklah, sekarang boleh kau pergi, kata kitiiu. Sementara itu wikitiu sudah sampai di depan list matamu, ia masuk ke situ, mendatangi kamar yang semalam dipakai oleh santiantik, ia mendorong pintu dan melangkah ke dalam. Siapa itu terdengar suara longgiok tanya dari balik ke lambu dengan kemalas-malasan serupa orang yang terjaga dari tidurnya. Wikitiu mendekati tempat tidur dan menyingkap kain ke lambu, ucapnya dengan tertawa, longgiok, bangunlah melihat wikitiu, cepat longgiok bangun duduk dan berseru, oh, lo ya. Semalam tentu sangat menyenangkan bukan tanya wikitiu dengan tertawa. Dengan malu-malu longgiok menjawab, kalau lo ya sudah tidak suka lagi padaku, maka diriku diberikan untuk permainan orang lain, apa yang dapat hamba katakan pula bukan begitu maksudku, kata wikitiu. Engkau adalah orang yang paling ku sayangi, akhir-akhir ini kulihat engkau suka murung, maka sengaja ku beri kesempatan untuk ganti cita rasa lain, supaya kau pun dapat bermain dengan senang, longgiok menjawab dengan lagak sedih. Hamba cuma suka kepada lo ya seorang, tapi tanpa iri sedikit pun lo ya memberikan hamba kepada orang lain, ini menandakan lo ya sudah bosan padaku, wikitiu duduk di tepi tempat tidur, katanya sambil tepuk-tepuk bahu si nona dan berkata dengan tertawa, Salah, bukan begitu, justru aku sangat suka padamu, lantaran akhir-akhir ini kesehatanku kurang baik, ku khawatir kau kurang puas, maka ku beri kesempatan padamu, sudah tentu masih ada alasan lain, yaitu supaya engkau mengawasi santiantik. Nah, semalam dia tidak pernah meninggalkan kamar, bukannya, tidak, jawab longgiok. Dan sekarang kemana perginya sudah angkat kaki, kata wikitiu. Angkat kaki longgiok melengap. Ya, dia sudah pergi. Ia bilang ada janji pertemuan dengan orang, harus segera pergi ke sana. Hektometer, dia benar-benar menganggap diriku sebagai pelacur belaka, mau pergi saja tanpa pamit sama sekali, jengek longgiok dengan tidak senang. Mungkin dilihatnya kau masih tidur dan tidak mau membangunkanmu, kata wikitiu dengan tertawa. Eh, apa saja yang dibicarakannya denganmu semalam banyak yang dia bicarakan, cuma semuanya tidak ada yang penting, ia terus-menerus membual tentang kehebatan pribadinya. Hektometer, biasanya gentong kosong memang nyaring bunyinya, ku kira paling-paling dia juga cuma begitu saja, masalah ya begitu jari padanya tidak, dia memang tokoh yang sukar direcoki, ujar wikitiu, kalau bicara tentang ilmu silat, tentu saja aku tidak gentar padanya. Tapi dia banyak tipu muslihatnya, segala permainan dapat dilakukannya, sebab itulah harus berjaga-jaga segala kemungkinan tingkah ulahnya. Dan sekarang tentunya sudah terbukti kedatangannya bukan tertuju kepada loya ya, jawab kitiu. Dan bagaimana dengan hoi giok koan tanya longgiok pula. Semalam liekcu telah menawanya ke dalam cuwi cikiong, dia sudah dikompas dan akhirnya mengaku tempatnya menyembunyikan kotak pusaka itu, disembunyikannya di mana tanya longgiok dengan girang. Dingergo Tyson, tutur kitiu. Dan loya sudah membunuhnya tanya longgiok pula. Tidak, kitiu menggeleng. Sebelum kotak pusaka itu ku dapatkan tidak boleh ku bunuh dia, akan ku kurung di adik kamar rahasia nomor sembilan, sesungguhnya apa isi kotak pusaka itu tanya longgiok. Biarlah kelak saja akan ku beritahukan padamu, ujar liekcu dengan tersenyum. Dan kapan loya akan mengambil kotak pusaka itu sebentar segera ku berangkat, apakah boleh hamba ikut pergi bersama loya tanya longgiok. Tidak, hendaknya kalian tinggal saja di cuwi cikiong untuk menjaga hui giok koan, jawab puli kitiu. Bilakah loya akan pulang paling cepat setengah bulan lagi, wah, apabila ada orang menyusup ke sini dan membawa lari hui giok koan, lantas bagaimana tanya longgiok. Tidak, tidak mungkin terjadi, ujar liekcu, sudah kuputuskan akan memblokir cuwi cikiong dengan ketat, siapapun jangan harap akan masuk ke sana, hah, memblokir cuwi cikiong, menutupnya dengan rapat longgiok menegas dengan melengap. Betul, jawab kitiu. Wah, dengan demikian bukankah kami akan hidup di dalam cuwi cikiong selama setengah bulan takkan melihat sinar matahari kata longgiok dengan mulut menjengkit. Betul, cuma kau pun jangan sedih, hanya setengah bulan saja, dalam sekejap pun akan lalu, tidak mau, longgiok berlagak manja, hamba tidak mau. Berdiam selama setengah bulan di situ, bisa mati kesal, ai, sabarlah sedikit, bujuk kitiu. Nanti setelah ku pulang dengan membawa kotak pusaka itu, kau minta barang apapun pasti akan ku belikan, tidak, hamba tidak menghendaki apapun, kata longgiok. Hamba cuma tidak ingin berdiam selama setengah bulan di cuwi cikiong. Ai loya, mohon engkau perbolahkan ku tinggal di sini saja, wikitiu berkerut kening, masa kau tidak ingin berkumpul dengan likcu dan lain-lain tidak. Sudah lebih setahun hamba tinggal di cuwi cikiong, mendingan biasanya didampingi oleh loya, kata longgiok. Tapi sekarang, bila loya pergi, sungguh hamba tidak tahan berdiam di sana, makanya ku mohon tinggal di sini saja agar dapat menghirup udara segar, Jika kau tidak turun ke sana, nanti kalau cuwi cikiong ku tutup, bila kau ingin turun ke sana harus menunggu lagi setengah bulan, ujar wikitiu. Baiklah, tidak menjadi soal, kata longgiok. Wikitiu mengawasi si nona, tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, apakah ada niatmu meninggalkanku pada waktu aku tidak di rumah ah, sama sekali hamba tidak punya niat begitu, jawab longgiok. Jika loya khawatir hamba berubah pikiran, bolahlah loya mengurung hamba saja di sini, terkurung di sini, apakah akan lebih enak daripada tinggal di cuwi cikiong? Begitulah menurut pikiran hamba, sesungguhnya hamba tidak ingin lagi hidup di tempat yang tidak pernah melihat sinar matahari itu, mohon loya kasihan padaku. Wikitiu termenung sejenak, katanya kemudian, jika benar kau tidak suka lagi tinggal di cuwi cikiong, bolahlah ku suruh likcu kemari untuk menemanimu, jangan likcu, panggil lehwi saja, biasanya hamba lebih cocok berkumpul dengan dia, pinta longgiok. Boleh juga, kitiu manggut-manggut. Akan ku tanyai dia apakah dia mau naik ke sini untuk menemanimu, bicara sampai di sini ia lantas berbangkit. Jika lehwi mau, tolong loya suruh dia membawa sekalian pakaian dan barang lain milik hamba ke sini, pinta longgiok. Wikitiu mengangguk, lalu dia mendekati dinding di kanan tempat tidur dan mengetuk pintu rahasia, lalu masuk ke sana. Longgiok menaksir orang sudah sampai di bawah cuwi cikiong barulah dia melongo kolong ranjang dan mendesis, liong hiap, dia bilang akan memblokir cuwi cikiong, wah, sungguh. Kabar tidak enak, kiranya liongat hiong masih sembunyi di kolong ranjang, dengan sendirinya ia dapat mengikuti seluruh percakapan antara wikitiu dan longgiok. Setelah melangkah keluar kolong tempat tidur, it hiong bertanya dengan perlahan, apa yang disebut memblokir cuwi cikiong, sesungguhnya bagaimana jadinya kau tahu? Berbagai jalan keluar masuk cuwi cikiong dikendalikan oleh sebuah pesawat sentral, asalkan pesawat sentral itu ditutupnya, orang luar lantas tidak dapat masuk ke sana dan orang di dalam pun tidak mampu keluar, di mana letak pesawat sentral itu tanya rit hiong. Entah, aku pun tidak tahu. Kecuali dia sendiri, mungkin tidak diketahui oleh orang kedua, mengapa kau minta dia memperbolahkan kau tinggal di sini sebab dia menyatakan hendak memblokir cuwi cikiong, terpaksa hamba mengajukan permintaan demikian, Kalau tidak, jelas aku tidak mampu membantu kalian, apakah takkan menimbulkan curiganya atas permintaanmu itu ku harap tidak, kata longgiok. Apakah hengkau tidak punya akal untuk menyelidiki di mana letak pesawat sentral yang mengatur semua jalan keluar masuk itu tidak, tidak bisa, jawab longgiok. Pada waktu dia memblokir cuwi cikiong pasti tidak mengizinkan orang lain mendampingi dia, tadi dia telah membohongimu, apakah kau tahu kata itiong. Membohongiku apa tanya longgiok bingung. Waktu kau tanya dia di mana hui giok koan menyembunyikan kotak pusaka, dia akan menjawab ngergo taisan, Begitu bukan ya, maksudmu sesungguhnya tidak disembunyikan di ngotai san longgiok menegas. Ahm, itiong mengangguk. Longgiok menghela nafas perlahan, makanya, dari sini pun, terbukti bahwa sama sekali dia tidak menganggap diriku sebagai orang kepercayaannya, dia pasti mempunyai beberapa orang kepercayaan, apakah kau tahu siapa-siapa mereka tanya itiong. Ada tujuh orang jago pengawalnya yang setia, seluruhnya adalah anak buahnya sejak dulu, tutur longgiok. Cuma orang yang paling dipercayanya adalah loko ankeh yang bernama Eng Tiong Jin itu. Setiap urusan penting selalu diserahkan kepada Eng Tiong Jin untuk menyelesaikannya, jika begitu, sangat mungkin Eng Tiong Jin tahu di mana letak pesawat sentral itu, kata itiong. Ya, mungkin, tapi Eng Tiong Jin tidak pernah belajar ilmu silat, kata Longgiok. Tertadang, memercayai seorang yang tidak paham ilmu silat akan jauh lebih dapat diandalkan daripada memercayai seorang yang mahir ilmu silat, ujar itiong. Dia menyanggupi akan memanggil Lehwi ke sini untuk menemaniku, kata Longgiok. Nanti kalau dia sudah berangkat apakah boleh ku ceritakan segalanya kepada Lohi Wah, jangan, kata Itiong. Mungkin dia rada curiga terhadap permintaanmu, dan karena itu bisa jadi dia memberi perintah kepada Lehwi untuk mengawasi gerak-gerikmu, maka jangan sekali-kali kau ceritakan sesuatu kepadanya, tapi kalau dia menemaniku di sini, kira bagaimana hamba dapat membantu kalian? Kira bagaimana pula untuk kabur dari Liong Cho An Cheng sini? Tunggu saja kalau malam nanti santai hiap datang, akan kami rundingkan suatu akal untuk menghadapi dia. Untuk sementara ini hendaknya sabar dulu dan jangan memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan. Baiklah, Batalong Siok. Engkau lapar tidak lapar sedikit, tapi tidak menjadi soal, Nanti kalau Wikitium sudah pergi baru kau cari kesempatan untuk mengambilkan makanan bagiku, mungkin selekasnya dia akan naik ke sini lagi, lekas kau sembunyi, kata Si Nona. Itiong mengangguk dan segera merangkak masuk lagi dan sembunyi di kolong ranjang. Benar juga, tidak lama kemudian pintu rahasia tadi perlahan. Naik ke atas dan terbuka, Wikitium muncul bersama Lehwi, salah seorang di antara ketujuh Nona cantik. Segera Long Giok turun dari tempat tidur dan menegur, Lehwi, kau bawa sekalian pakaian ku atau tidak ini, di sini semua, jawab Lehwi dengan tertawa sambil menyodorkan sebuah bungkusan. Terima kasih, kata Long Giok. Ai, saudara sendiri, pakai terima kasih apa segala ucap Lehwi dengan tertawa. Nah, sekarang tentu kau senang, bukan tanya Wikitium. Ya, terima kasih, loya, jawab Lang Giok sambil memberi hormat. Sekarang kalian berdua boleh tinggal di Wismatamu ini, kalau tidak ada urusan boleh saja jalan-jalan di dalam kampung, tapi dilarang keluar kampung, tahu pesan Wikitium. Tahu, loya, jawab Lang Giok dengan lembut. Selama aku tidak di rumah, kalian menghendaki apa boleh minta saja kepada Lok Ankeh, sebentar akan ku beri pesan kepadanya, baiklah, apakah sekarang juga loya akan berangkat tanya Long Giok. Aku mau kembali ke kamar untuk menyamar, habis itu akan berangkat melalui belakang kampung, kalian tidak perlu lagi mengantar, kata Kitiu. Lehwi mendekat dan menciumnya sekali, ucapnya dengan tertawa, selamat jalan loya, lekas pergi dan cepat pulang, Wikitium terbahak-bahak, tentu, tentu, hahaha. Ku tahu kawanan budak seperti kalian ini tidak tahan kesepian, manakala aku tidak lekas pulang, wah, bisa jadi kalian akan menyeleweng. Long Giok juga memberi cuman perpisahan sambil merabat pipi dan mengelus jenggot Wikitium, ucapnya dengan tersenyum manis, loya jangan khawatir, dalam hati kami hanya ada engkau seorang Wikitium terbahak-bahak senang dan tinggal pergi. Segera Lehwi menutup pintu kamar, ia membalik dan memandang Long Giok sampai sekian lama, lalu bertanya, di sini semalam engkau melayani santian tikmu kalau Long Giok menjadi merah, jawabnya sambil mengangguk, ya, bagaimana rasanya? tanya Lehwi pula. Cis, semprot Long Giok dengan melotot. Untuk apa kau tanya hal ini? Tidak malu ala'a, malu apa ujar Lehwi dengan tertawa. Sekarang loya sudah pergi, apa alangannya kau katakan padaku? Tidak, takanku katakan, jawab Long Giok. Tidak kau katakan, takanku temanimu di sini, Lehwi berlagak ngambek, terus hendak tinggal pergi. Cepat Long Giok menariknya, ucapnya dengan tertawa, baik, baik, akan kuceritakan, lalu ia mendekat telinga Lehwi dan membisikinya, diuraikannya apa yang dialaminya semalam. Sembari mendengarkan Lehwi tertawa terkikik-kikik, juga heran dan kagum sekali, akhirnya ia menegas, apa betul? Long Giok tertawa, hubungan kita berdua sangat karib, untuk apa kubohongimu? Tampaknya Lehwi sangat terpikat, ucapnya, sungguh nasibmu sangat baik, tidak baik, kata Long Giok dengan tertawa sambil menggeleng. Tidak baik Lehwi melenggong. Ya, jawab Long Giok. Tanpa sayang sedikitpun dan menyerahkan diriku untuk dibuat mainan orang lain, ini menandakan dia tidak suka lagi padaku, tutur Long Giok. Selain itu, setelah pengalaman ini, bila mana aku bergaul lagi dengan dia tentu akan merasa cemplang, memang betul, tukas Lehwi dengan tertawa. Ibaratnya orang bila pernah minum arak, lalu minum air tawar, tentu akan dirasakan cemplang, makanya aku bilang tidak baik, kata Long Giok. Namun aku tetap kagum akan keberuntunganmu, ujar Lehwi. Jika kau mau, kelak bila ada kesempatan tentu akan ku minta dia menugaskan dirimu, kata Long Giok. Lehwi tertawa, ia coba ganti pokok pembicaraan, kenapa kau minta dia mengizinkan kau tinggal di sini bila turun ke Cui Cikyong, ku khawatir akan ditertawai oleh kalian, jawab Long Giok. Ah, jangan kau dusta, bahwa engkau tidak mau masuk lagi ke Cui Cikyong tentu ada alasan lain, kata Lehwi. Memang ada suatu alasan lagi, tutur Long Giok, yaitu, dia akan mau pergi selama setengah bulan, bahkan dia bilang hendak memblokir Cui Cikyong. Jika terjadi demikian, coba pikir, kita akan serupa orang mati saja dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Bila mana terjadi sesuatu di luaran dan diatakan pulang untuk selamanya, kita akan benar-benar akan terkubur di situ. Lehwi menampilkan rasa menyadari duduknya perkara, ah, kiranya begitu, aku tidak berpikir sampai ke situ. Memang betul, apabila dia mampus di luaran, kita pun jangan harap lagi akan keluar dari Cui Cikyong, semula dia bilang hendak menyuruh Likcu untuk menemaniku di sini, tutur Long Giok pula. Tapi aku menolak, ku katakan lebih cocok denganmu dan ku minta dia menyuruhmu ke atas untuk menemaniku, wah, sungguh aku sangat beruntung, seru Lehwi dengan gembira. Bila mana dia benar tidak pulang lagi, itu sama halnya engkau yang menyelamatkan jiwaku, ya, tatkala mana kau harus terima kasih padaku, kata Long Giok dengan tertawa. Lehwi coba mendekati jendela dan melongo keluar, lalu berpaling dan mendesis, Long Giok, ada satu gagasanku, entah boleh, ku katakan kepadamu atau tidak urusan apa, katakan saja, jawab Long Giok. Lehwi menariknya untuk duduk di tepi ranjang, lalu berkata, kau tahu, terhadap kehidupan di Cui Cikiong itu aku sudah merasa bosan, selama ini ku harapkan akan tiba ketika baik untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Nanti kalau dia sudah pergi, bagaimana kalau kita mencari kesempatan untuk mingkat saja wah, jangan jawab Long Giok. Kenapa? tanya Lehwi. Setiap manusia harus punya perasaan dan tahu budi kebaikan, ujar Long Giok. Meski dia sudah tua dan loyo, biasanya hanya nafsu besar dan tenaga kurang, tapi selama ini dia tidak jelek terhadap kita, mana boleh kita tinggalkan dia begini saja, akan tetapi, kita akan harus berpikir juga bagi diri kita sendiri, kata Lehwi. Kita masih muda, masih panjang hari depan kita, masa kita akan ikut dia selamanya apapun juga aku tidak setuju meninggalkan dia, ucap Long Giok dengan tegas. Jika mau pergi, biarlah kita tunggu sampai dia mati, wah, bisa jadi dia akan hidup lagi 20 tahun atau 30 tahun, waktu itu kita pun sudah keriput dan ubanan, siapa yang mau kepada kita, kata Lehwi. Pendek kata, betapapun aku tidak setuju meninggalkan dia, ucap Lang Giok sambil menggeleng kepala. Melihat tekat kawannya begitu teguh, Lehwi merasa kurang senang, ucapnya, baik, tidak mau ya sudah, namun engkau jangan menyesal, ia terus berbangkit, dan berkata pula, entah sekarang Chui Chi Kiong sudah ditutupnya atau belum kan mudah saja untuk mengetahuinya, coba ketuk pintu rahasianya, kata Long Giok. Segera Lehwi mendekati kanan tempat tidur dan mengetuk tiga kali pada dindingnya, ternyata pintu rahasianya itu tidak terpentang lagi seperti biasanya. Ya, benar, sudah tertutup, katanya. Mungkin segera dia akan berangkat, ucap Long Giok. Coba ku pergi melihatnya, kata Lehwi, lalu ia membuka pintu kamar dan keluar. Long Giok ikut keluar, dilihatnya Lehwi sudah keluar wismat, cepat ia putar balik, balik ke kamar dan berjongkok, katanya kepada Leong Et Hiong yang mendekam di kolong ranjang, hi, lekas keluar, biar hamba membawamu sembunyi di kamar sebelah, tidak boleh di sini, Et Hiong juga menyadari tidak mungkin bersembunyi terus di kolong ranjang, cepat ia merangkak keluar, katanya dengan tertawa, dia benar-benar sangat baik dengan muhanya agak cocok saja di antara kami berdua, jawab Long Giok. Engkau sangat pintar, tadi engkau tidak setuju untuk minggat bersama dia, kata Hit Hiong, dengan tersenyum. Ku tahu dia sengaja menjajaki jalan pikiranku atas suruhan Wikitiu, ujar Long Giok, saat ini mungkin dia sedang memberi laporan kepadanya, ya, bila Wikitiu mendengar engkau tidak mau minggat, rasa curiganya padamu tentu akan lenyap, Long Giok mengangguk, katanya, ayo, lekas ikut padaku, ia mendekati pintu kamar dan coba melongo keluar, setelah jelas Wisma ini tidak ada orang lain, ia menggapai kepada Leong Et Hiong terus melangkah cepat ke kamar sebelah, cepat It Hiong ikut keluar ke sana. Setiba di kamar sebelah, Long Giok menolak pintu kamar sambil mendesis, lekas masuk, dengan sembunyi di kamar ini mungkin takkan ketahuan, dan bila ada kesempatan tentu akan kuantarkan makanan kepadamu. Leong Et Hiong menyelingap ke dalam kamar, dilihatnya keadaan kamar ini lebih buruk daripada kamar tadi, ia tahu kamar ini jarang digunakan, tanpa pikir ia berjongkok terus menyusup ke kolong ranjang. Long Giok menutup kembali pintu kamar dan kembali ke kamar tadi, ia mulai cuci muka dan berdandan, gerak-geriknya sangat tenang. Tidak lama kemudian tampak Lehwi sudah kembali. Dia sudah pergi, katanya dengan tertawa. Apakah dia jadi menyamar? Tanya Long Giok. Ya, dia menyamar sebagai saudagar, tutur Lehwi. Kuharap kotak pusaka itu dapat ditemukannya dengan lancar, ujar Long Giok. Apakah ia pernah memberitahukan padamu apa isi kotak itu? Tanya Lehwi. Tidak pernah, jawab Long Giok. Tapi dapat diduga isi kotak pasti benda mestika yang sukar dinilai harganya, kalau tidak masakah dia berani menyatakan akan menukarnya dengan Leong Choan Cheng ini, A.I., orang si Huy itu sungguh harus dikasihani, kata Lehwi. Apakah dia dikurung di kamar rahasia nomor 9 ya? Dia ditelanjangi sehingga tidak tertinggal sehelai benang pun, kaki dibelenggu lagi, mengapa tidak membiarkan dia mengenakan pakaian dalam keadaan telanjang bulat, supaya dia tidak berani berusaha melarikan diri, tutur Lehwi dengan tertawa. Wah, sungguh keterlaluan, kata Long Giok. Memang, dalam keadaan telanjang bulat begitu, Lik Acu dan lain-lain mungkin akan terangsang, tapi mereka hanya dapat memandangnya dan tidak dapat memegangnya, mendadak pintu di ketuk orang. Siapa itu tanya Lehwi. Hamba, terdengar suara Loko Ankeh Heng Tiong Jin. Masuk saja, seru Lehwi. Sedera Loko Ankeh menolak pintu dan masuk dengan tertawa, ia tanya, kedua nona bermaksud dahar di mana biarlah kami makan di sini saja, jawab Lehwi sambil memandang Long Giok sekejap. Baiklah, segera hamba akan menyuruh orang mengantar ke sini, kata Loko Ankeh. Habis berucap ia lantas mengundurkan diri. Pada saat itulah, tiba-tiba dari mulut kampung berkumandang suara ribut-ribut. Hi, ada apa serulong Giok melengat? Mari kita coba melihatnya, ajak Lehwi. Kedua orang lantas keluar kamar, sampai di luar Wismat, terlihat di depan kampung sana ada beberapa centeng mengerumuni satu orang dan sedang bertengkar. Usia orang itu antara 57 sampai 58 tahun, muka bulat, kepala gundul, berbaju kulit macan tutul. Kiranya si kakek berbaju kulit macan alias Kim Cipas Song Go Anpo yang semalam gagal menyelundup ke Liong Chuan Cheng itu. Rupanya dia telah ganti haluan, tidak mau masuk kampung secara gelap-gelapan melainkan dilakukannya secara terang. Terangan dan menyatakan hendak bertemu dengan Wiki Tiu, akan tetapi kawanan centeng itu tidak mengizinkan dia masuk, maka terjadi keributan. Tentu saja Song Go Anpo sangat mendongkol, dengan bengisi yang meraung, keparat, lekas laporkan kepada Cheng Ciu kalian, katakan Kim Cipas Song Go Anpo ingin bertemu, kalau rewa lagi segera akan kuterjang masuk saja. Salah seorang centeng menjawab dengan ketus, hari ini Cheng Ciu kami tidak menerima tamu, hal ini sudah kukatakan sejak tadi, apakah kupingmu tulis Song Go Anpo menjadi murka, bentaknya, dirodok, bicara secara halus kalian tidak mau terima, boleh kalian coba saja mau apa sembari bicara ia terus melangkah ke depan. Beberapa centeng itu juga murka, serentak mereka mengadang di depan orang dan mendorong sambil membentak, enyah siapa tahu meski tangan mereka dapat menolak dada Song Go Anpo, namun tidak dapat menahan langkah maju kakek gundul itu, sebaliknya mereka malah tergetar oleh lewekang Song Go Anpo yang lihai, semuanya terpental serupa layang-layang putus benang dan jatuh tersungkur 2-3 tombak jauhnya. Song Go Anpo tertawa keras dan langsung menuju ke tengah kampung. Segera dilihatnya lagi dua orang centeng dengan membawa Toya memburu tiba, sambil mengacungkan Toya masing-masing segera mereka membentak, enyah, pergi. Kalau berani sembarangan menerobos lagi, sekali kempelang bisa kami mampuskan kau tua bangka ini namun Song Go Anpo anggap tidak mendengar dan melihat saja, ia masih terus melangkah ke depan. Melihat sikap orang yang kepala batu itu, kedua centeng menjadi besar, Toya mereka serentak bekerja, yang seorang mengempelang batok kepala Song Go Anpo, yang lain menyerampang kedua kakinya. Dari gaya serangan mereka, jelas kedua centeng ini sudah pernah belajar kung fu. Akan tetapi Song Go Anpo tetap anggap seperti tidak melihat dan mendengar, sebaliknya ia song-song serangan mereka. Maka terdengarlah suara berak-rek dua kali, kedua Toya tepat kena sasarannya, yang satu mengenai kepala dan yang lain mengenai kaki. Namun kepala Song Go Anpo yang gundul itu tetap halus kelimis, tidak merah, tanpa benjut, kedua kakinya juga tidak patah, yang patah sebaliknya kedua Toya. Sungguh luar biasa, serupa kepala tembaga dan tulang baja saja, sedikit pun tidak cedera. Baru sekarang air muka kedua centeng itu berubah pucat, lekas mereka membuang sisa Toya patah itu terus mengeluarkan belati, namun seketika mereka tidak berani menyerang lagi, mereka hanya bergaya siap tempur sambil menyurut mundur berulang-ulang. Berhenti, jangan maju lagi bentak mereka dengan lagak garang sambil menyeringai. Jika maju selangkah lagi terpaksa, kami tidak sungkan lagi padamu Song Go Anpo tertawa ejek, dengan bersih tegang leheria malah memapak ke depan. Kedua centeng itu seperti binatang yang keperet di jalan buntu, sembari menyurut mundur mereka berteriak-teriak, keparat, apa benar kau sudah bosan hidup, kukira kalian inilah yang sudah bosan hidup, ucap Song Go Anpo. Mendadak kedua tangan meraih ke depan, sekaligus ia cengkeram pergelangan tangan kedua centeng itu. Tahan tiba-tiba suara orang menghardik berkumandang dari halaman sana. Mestinya Song Go Anpo hendak memuntir patah pergelangan tangan kedua centeng, demi mendengar suara bentakan itu, ia urung bertindak dan coba berpaling, tertampaklah tujuh orang kakek berbaju ringkas muncul dari halaman sana. Ia tahu ketujuh orang ini tentu tokoh menonjol di Lyong Cho An Cheng ini, segera ia dorong dan lepaskan kedua centeng itu hingga mereka tersurut jatuh. Hahaha, kukira Lyong Cho An Cheng tidak ada orang lain lagi, rupanya baru sekarang muncul seluruhnya, seru Song Go Anpo dengan tergelak. Ketujuh kakek berdan dan ringkas itu adalah ketujuh jago pengawal Wikitium, masing-masing bernama Lyap Song Giam, Chiang Su Liyong, Ok Jing Peng, Uh Lemsan, Sung Kim Hu, Kim Soh Bun dan Tio Lok Tong, semuanya adalah bekas bandit yang terkenal masa lalu. Dengan sendirinya mereka kenal siapa Song Go Anpo alias si Macan Tutul. Sebagai kepala rombongan, setelah berhadapan segera Lyap Song Giam berkata sambil memberi hormat, Aha, kukira siapa, kiranya Song Toa Tan Keh adanya. Maaf jika kami terlambat menyambut kedatanganmu, meski sungkan ada ucapannya, namun sikap mereka tidaklah ramah, seperti tidak gentar terhadap Song Go Anpo. Sejenak Song Go Anpo menatap Lyap Song Giam, katanya kemudian dengan tergelak, Aha, bila mana aku tidak salah ingat, Anda ini mungkin adalah Lyap Che Choo Lyap Song Giam, Lyap Song Giam tersenyum hambar, ucapnya, Wah, sungguh beruntung sekali bahwa Song Toa Tan Keh ternyata masih ingat kepada diriku, Sung Go Anpo memandang lagi ke enam orang lainnya, lalu menyambung lagi dengan tertawa, Wah, yang enam ini orang si Song tidak kenal semuanya, apakah Lyap Che Choo Sudi memperkenalkannya kepadaku? segera Lyap Song Giam memperkenalkan kawannya satu per satu kepada Song Go Anpo, kemudian ia memberi salam lagi dan berkata, Maaf jika ingin ku tanya, ada petunjuk apakah kiranya atas kunjungan Song? Toa Tan Keh ke tempat kami ini soalnya ku dengar Ui Cheng Choo berulang tahun yang ke-60, maka sengaja ku datang kemari untuk mengucapkan selamat, tutur Song Go Anpo. Tak tersangka kawanan centeng kalian serupa matu anjing yang suka menghina orang miskin, mereka tidak mau melaporkan atas kedatanganku, karena terpaksa, aku lantas masuk sendiri saja ke sini, Lyap Cheong Giam tersenyum, bila kedatangan Song Toa Tan Keh benar untuk mengucapkan selamat kepada Cheng Choo, tentu saja centeng di sini akan melapor dan memberi pelayanan sebaiknya. Ku khawatir bukan mustahil kedatangan Song Toa Tan Keh ini mempunyai tujuan tertentu, selain mengucapkan selamat kepada Ui Cheng Choo, kedatanganku memang ada maksud lain lagi dan bukan hendak melancong, yaitu minta orang kepada Cheng Choo kalian, jawab Song Go Anpo. Dan sekarang pesta ulang tahun Cheng Choo sudah lewat, kata Lyap Cheong Giam. Jika begitu, apakah aku tidak dapat bertemu lagi dengan Ui Cheng Choo? Tanya Song Go Anpo alias si kakek berbaju kulit macan tutul. Soalnya sepanjang hari kemarin Cheng Choo terlalu sibuk melayani tamu sehingga terlampau lelah, terpaksa untuk beberapa hari beliau tidak mau terima tamu, tutur Lyap Cheong Giam. Bila Song Toa Tan Keh benar ada urusan, silakan bicara saja denganku, kukira sama saja, baik, kedatanganku adalah untuk minta dan menyerahkan satu orang kepadaku, kata Song Go Anpo. Seorang siapa tanya Lyap Cheong Giam. Saudara angkatku, Hiat Pit Cheong Chai Hwi Giyoko An. Hah, kukira Song Toa Tan Keh ada salah informasi, ucap Lyap Cheong Giam dengan tertawa, Saudaramu Hwi Giyoko An tidak pernah datang ke tempat kami ini, mengapa Song Toa Tan Keh mencarinya kemari dan minta orangnya kepada kami Hektometer, kemarin dia hadir di sini dan mengucapkan selamat kepada Wicheng Choo, sejak itu tidak pernah terlihat dia meninggalkan perkampungan ini, lantas kemana perginya kalau tidak berada di sini jengek Song Go Anpo. Lyap Cheong Giam berlagak pilon, jawabnya, ah, masa saudaramu kemarin juga hadir dan mengucapkan selamat kepada Wicheng Choo. Sudahlah, tidak perlu berlagak bodoh, jengek Song Go Anpo dengan menarik muka. Kemarin tetamu yang berkunjung kemari berjumlah 5-600 orang, kami benar-benar tidak ingat lagi apakah saudaramu pun hadir, ujar Lyap Cheong Giam. Cuma, bila betul kemarin saudaramu berkunjung kemari, tentunya juga siang kemarin dia sudah pergi, tidak, dia tidak meninggalkan perkampungan kalian ini, dia masih tinggal di sini, ucap Song Go Anpo tegas. Lyap Cheong Giam terkekeh, wah, Song Toa Tan Keh kan tidak melihat sendiri, mengapa berani memastikan saudaramu masih berada di sini, aku justru melihatnya sendiri, kata Song Go Anpo. Apakah kemarin Song Toa Tan Keh juga berkunjung kemari, tanya Lyap Cheong Giam. Betul, malahan ku jual seekor pesut kepada kalian, jawab Song Go Anpo. Berubah air muka Lyap Cheong Giam, dengan muka masam ia menjengek, hektometer, kiranya kakek yang menjual pesut kemarin itu ialah dirimu, nah, apa abamu sekarang jengek Song Go Anpo sambil menyeringai? Ada, ingin ku tanya, untuk urusan apa sampai Song Toa Tan Keh perlu menyamar sebagai nelayan dan berlagak menjual pesut segala jawab Lyap Cheong Giam. Ingin ku lihat apakah saudara angkatku itu berada di sini atau tidak oh, bila waktu itu Song Toa Tan Keh sudah melihat saudara angkatmu, mengapa tidak kau bawa pergi dia, tapi perlu menunggu sampai sekarang, sesudah dia pergi baru kau datang kemari untuk minta orang kepada kami tanya Lyap Cheong Giam dengan ketus. Waktu itu dia sedang menyampaikan selamat kepada Cheng Chu kalian, demi sopan santun kan tidak pantas ku bikin ribut di sini dan membawanya pergi dan sekarang dia tidak berada lagi di sini, sebaliknya Song Toa Tan Keh sengaja minta orangnya kepada kami, apakah ini bukan sengaja hendak mencari perkara Song Go Anpo tertawa keras? Katanya, soalnya terletak bahwa dia belum lagi meninggalkan tempat kalian ini, yang benar, dia telah kejeblos dalam kurungan kalian, dan ini pun dilihat dengan metu kepala sendiri oleh Song Toa Tan Keh jengek Lyap Cheong Giam. Tidak, jawab Song Go Anpo perlahan. Tapi ku tahu jelas, tidak pernah dia meninggalkan tempat kalian ini, dan itu berarti dia pasti masih berada di sini, tidak ada, kata Lyap Cheong Giam sambil menggeleng kepala. Tertampil rasa gusar pada wajah Song Go Anpo, katanya, Lyap Cheong Giam, belum sesuai bagimu untuk bicara denganku. Hendaknya lekas panggil keluar hui Cheng Chu kalian maaf, Cheng Chu kami tidak menerima tamu, sahut Lyap Cheong Giam tidak kurang ketusnya. Tidak menerima tamu Song Go Anpo menegas dengan menyeringai. Hektometer, ku kira yang benar dia tidak berada di sini lagi. Dia sudah memaksa saudara angkatku itu mengaku di mana kotak pusaka itu disembunyikan dan sekarang dia telah berangkat pergi mengambil kotak pusaka itu, betul tidak huh, omong kosong, tampaknya kau memang sengaja mencari perkara, memangnya Song Toa Tangkeh mengira Lyap Cheong Giam kami ini boleh sembarangan diganggu jawab Lyap Cheong Giam dengan asran. Bebaskan saudara angkatku itu dan segera kuangkat kaki dari sini, kalau tidak, terpaksa aku akan coba-coba belajar kenal dengan kalian, kata Song Go Anpo. Kalau Song Toa Tangkeh sedemikian meremahkan kami, terpaksa kami tunggu apa yang akan kau lakukan, jawab Lyap Cheong Giam dengan ketus. Baik, lihat pukulan teriak Song Go Anpo. Dan begitu menyatakan pukul kontan ia pun menubruk maju terus menghantam. Angin pukulannya meneru, gerakannya cepat, nyata cukup lihai. Lyap Cheong Giam tahu ilmu pukulan orang tidak boleh diremahkan, sama sekali ia tidak berani gegabah, maka begitu. Melihat orang bergerak cepat ia mengagus ke samping, berbareng sebelah tangan juga terangkat terus menerbas pundak lawan. Kung Fu Andalan Lyap Cheong Giam adalah Hang Lui Kun atau ilmu pukulan angin dan petir, tebasan yang dilancarkan ini bernama Jitlo Hang Shing atau Matahari Tenggelam Angin Bertiup, tenaga tebasannya cukup mengejutkan. Namun Song Go Anpo tidak gentar, sambil mengeluarkan suara bentakan yang menggelegar, cepat ia berputar, tangan kiri menangkis dan tangan kanan menghantam pula ke pinggang orang dengan jurusan Hong Tiao Yang atau Burung Hang menyembah matahari. Bagus bentak Lyap Cheong Giam. Dengan tangan kiri menahan ke bawah, ia balas menebas lengan kanan lawan, berbareng dua jari tangan kanan bermaksud mencolok kedua matu Song Go Anpo. Bagus teriak Song Go Anpo. Sambil mendoyong ke belakang, sebelah kaki terus menendang sehingga tebasan dan serangan jari Lyap Cheong Giam terpatahkan. Agaknya Song Go Anpo aslinya jebolan perguruan Xiao Lim si, sebab tendangannya tadi gaya kungfu Xiao Lin, malahan ia terus mendesak maju, sebentar menghantam dan lain saat menendang lagi. Setelah menangkis beberapa kali, lambat laun Lyap Cheong Giam merasa kewalahan, tanpa terasa ia berteriak kepada kawan-kawannya, hebat juga musuh kita, ayolah maju semua mendengar seruan Lyap Cheong Giam yang minta dibantu itu, tiga di antara keenam kawannya yang menonton di samping. Itu sering tak menubruk maju, seketika Song Go Anpo terkepung di tengah dan dikerubut. Namun Song Go Anpo tidak gentar sedikitpun, ia malah terbahak babak keras, serunya, haha, bagus sekali. Mengapa yang lain tidak maju saja sekalian? Biasanya aku memang suka bertarung secara serabutan, makin banyak yang maju makin baik. Ketiga orang lagi yang tidak ikut mengerubut adalah Song Kim Ho, Kim Soh Bun dan Tio Lok Tong, mereka hanya berjaga saja di samping, sebab mereka cukup paham, bila mana tujuh orang mengeroyok satu orang, akibatnya akan serupa satu porsi capcai di atas meja dikerubut sekawanan pelahap yang mengelilingi meja makan, bukannya teratur dan semua mendapat bagian, sebaliknya malah akan kacau balau dan terjadi perebutan. Tapi kalau empat orang mengeroyok satu orang, inilah posisi yang paling ideal. Ketiga orang yang baru ikut mengerubut itu ialah Chiang Suliong, Ok Jingpeng dan Uh Lemsan, ketiganya sama bersenjata. Yang digunakan Chiang Suliong adalah tombak berkait, Ok Jingpeng memakai golok besar bergelang, sedangkan Uh Lemsan memakai pedang panjang. Tiga macam senjata ditambah lagi, kedua tangan kosong liap siang diam, tentu saja daya tempur mereka menjadi lain, dengan cepat dapatlah mereka di atas angin dan Song Go Anpo terkepung rapat di tengah. Walaupun terdesak di bawah angin, namun Song Go Anpo tetap bertempur dengan penuh semangat, kedua tangan dan kedua kaki bekerja silih berganti, makin lama makin perkasa. Pada waktu itu di luar wis matamu sana berdiri Long Giok dan Lehwi menonton dari jauh, melihat ketangkasan Song Go Anpo, diam-diam mereka terkejut dan heran. Lehwi menghela nafas, katanya, Tua bangka gundul ini sungguh sangat liai, sesungguhnya siapakah dia bukankah tadi tidak menyebut namanya sebagai Kim Chi Pa Song Go Anpo, kata Long Giok. Sung Go Anpo, mengantar emas, hihi, lucu juga namanya, kata Lehwi dengan tertawa geli. Yang benar dia si Song, namanya Go Anpo, tutur Long Giok. Sung sama dengan dinasti Song dan bukan Song Antar, eh, bagaimana kalau kita menonton lebih dekat ke sana saja Lehwi? Baiklah, jawab Long Giok. Keduanya lantas melangkah maju ke tengah halaman dan berhenti dalam jarak beberapa tombak dari kalangan pertempuran. Dalam pertarungan sengit, tiba-tiba Song Go Anpo melihat munculnya dua gadis jelita, ia terkesiap dan heran. Dasar lelaki, meski sudah tua dan gundul kelimis, rupanya dia juga lelaki bangor, asal melihat perempuan cantik lantas tergelitik hatinya. Wah, cantik benar kedua nona ini demikian tanpa terasa ia bersorak memuji. Mereka ini bini siapa, belum lanjut ucapannya, bilang, tahu-tahu punggung kena digebuk sekali oleh liap sionggiam. Tidak keringan pukulan ini, seketika ia sempoyongan dan menyuruh ke depan. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Chiang Suliong, tombaknya bekerja cepat dan kena menusuk di pantat Song Go Anpo, kontan pantatnya berbunga. Song Go Anpo menjerit, ia masih hendak melawan, akan tetapi tidak kuat lagi dan segera roboh. Pedang Ulem San terangkat dan bermaksud membinasakan lawan itu. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara bentakan menggelegar berkumandang dari pintu gerbang perkampungan sana, tahan dulu terpaksa Ulem San menahan pedangnya, sebab ia khawatir yang berteriak itu adalah kawan sendiri, bila mana Song Go Anpo dibunuhnya tentu kurang enak terhadap maksud baik kawan. Waktu mereka berpaling, tertampaklah seorang Hwesyo dan seorang Tosu sedang berlari datang secepat terbang. Lantaran tidak kenal siapa kedua pendatang ini, air muka mereka sama berubah. Kiranya Hwesyo dan Tosu yang datang ini tak lain tak bukan ialah Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin. Hanya sekejap saja mereka sudah sampai di tengah halaman dan berhenti di situ, Kim Kong Taesu mendahului memberi hormat dan bersuara, Omi Tohut. Tian Maha Pengasih, hendaknya para si Chu janganlah main bunuh meski liap syonggiam dan kawan-kawannya tidak kenal siapa Koh Ting dan Kim Kong, tapi melihat kecepatan Gingkang. Mereka, tentu saja dapat diduga mereka pasti bukan tokoh sembilarangan, maka dia tidak berani kurang adat, cepat ia balas menghormat dan menyapa, numpang tanya siapakah gelaran Taesu dan Toh Tiang. Ada keperluan apa kiranya berkunjung ke tempat kami ini dengan tangan kiri memegang tongkat pertapa, tangan kanan Kim Kong Taesu terangkat di depan dada sebagai tanda hormat. Lalu menjawab, Pincheng bergelar Kim Kong, dan Pincheng bergelar Koh Ting, sambung Koh Ting Tojin. Manusia itu dihormati karena namanya, pohon besar dari bayangannya. Demi mendengar kedua pendatang ini adalah Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin yang namanya gilang gemilang di dunia persilatan zaman ini, kembali air muka liap syonggiam dan lain-lain sama berubah, diam-diam mereka mulai merasakan gelagat tidak enak. Sedapatnya liap syonggiam menenangkan diri, katanya dengan ramah, ah, kiranya kedua tokoh kosendunia persilatan yang termasyur. Maaf, kami tidak tahu akan kunjungan Taesu dan Toh Tiang sehingga tidak ada penyambutan yang layak. Sekali lagi mohon maaf, Koh Ting Tojin tertawa lantang, katanya, ah, jangan sungkan. Apakah kalian bertujuh ini ketujuh jago andalan Wicheng Chu ah? Toh Tiang terlampau memuji, jawab liap syonggiam. Numpang tanya, ada keperluan apakah Toh Tiang dan Taesu berkunjung kemari? kami mendengar Wicheng Chu berulang tahun, maka sengaja berkunjung kemari untuk mengucapkan selamat, jawab Koh Ting Tojin. Tak terduga terjadi sedikit urusan di tengah jalan sehingga tidak keburu tiba pada saat yang tepat. Sungguh kami sangat menyesal, perasaan liap syonggiam agak lega demi mendengar kedatangan kedua orang ini hanya ingin mengucapkan selamat kepada Seng Cheng Chu, cepat ia menjawab dengan tertawa, ah, terima kasih atas maksud baik Toh Tiang dan Taesu, silakan duduk di dalam saja apakah Wicheng Chu berada di rumah? tanya Kim Kong Taesu. Liap syonggiam meragu sejenak, akhirnya menjawab, wah, maaf, karena ada urusan, kebetulan Seng Chu sedang keluar, mungkin perlu beberapa hari lagi baru dapat pulang, aha, bagus teriak songgoan po mendadak. Ternyata tidak salah dugaanku, dia pasti sudah mendapatkan pengakuan saudara angkatku, maka, aduh belum lanjut ucapannya mendadak ia menjerit kesakitan. Rupanya Chiang Suliong tidak membiarkan dia meneruskan ucapannya dan mendadak menusupahannya dengan tombak, kontan dia menjerit sehingga perkataannya terputus. Pandangan Kim Kong Taesu beralih ke wajah songgoan po, ia tersenyum dan berkata, si Chu ini jangan-jangan ialah Kim Cipas songgoan po yang menjagoi dunia Loklin daerah selatan itu betul, jawab songgoan po. Kim Kong Taesu berlagak tidak mengerti dan bertanya, baru saja si Chu bilang apa? Kenapa dengan saudara angkatmu? Saudara angkatku, Wigiyokoan kemarin juga hadir ke sini untuk menyampaikan selamat tulang tahun kepada Wikityu, Wikityu, tutur songgoan po. Siapa tahu Wikityu telah timbul pikiran. Jahat, dia telah, aduh kembali ucapannya terputus dan menjerit kesakitan, rupanya Chiang Suliong telah menusuknya pula sekali. Kening Kim Kong Taesu bekernyit, ia pandang Chiang Suliong dan berkata, si Chu ini, bagaimana kalau membiarkan dia selesaikan keterangannya, Taesu jangan percaya kepada ocehannya, kata Chiang Suliong. Tentang Hui Chai Chu, kemarin dia memang benar pernah datang untuk mengucapkan selamat kepada Cheng Chu, tapi kemudian dia pergi lagi seperti tetamu yang lain, tapi sekarang tua bangka ini berani menuduh kami menahan Hui Chai Chu di sini, sungguh terlalu, jelas dia sengaja hendak cari perkara saja, ai, sudahlah, bujuk Kim Kong Taesu. Kata pepatah, permusuhan sebaiknya dihapus daripada dipererat. Hendaknya kedua pihak kalian bicara dengan lebih jelas, biarlah ku jadi jurul damai bagi kalian. Nah, Seng Si Chu, silakan kau bicara lebih dulu, dengan menahan rasa sakit pada pantat dan pahanya, Seng Goan Po berdiri dan berkata, terus terang, saudara angkatku itu akhir-akhir ini mendapatkan sebuah kotak, dengan membawa kotak itu hendak menuju ke suatu tempat dan tempoh hari sampai di Teng Chiu sini. Kebetulan didengarnya Wiki Tiu mengadakan pesta ulang tahun, lantaran dia juga kenal cukup baik dengan Wiki Tiu, maka sengaja menyiapkan kado berharga dan datang mengucapkan selamat kepada sahabat lama. Siapa tahu, entah dari mana Wiki Tiu mendapat berita bahwa saudara angkatku itu menemukan sebuah kotak pusaka, maka sehabis pesta ulang tahun usai, dengan pura-pura kangen. Dengan sahabat lama, saudara angkatku itu ditahan untuk tinggal beberapa hari lagi di sini. Kutunggu saudara angkatku itu di luar kampung selama sehari semalam dan tetap tidak melihat dia keluar, terpaksa pagi tadi ku datang kemari untuk minta keterangan, tapi mereka malah menjawab saudara angkatku itu sudah pergi. Namun ku tahu jelas dia belum lagi meninggalkan kampung ini, bila mana dia tidak dibunuh oleh Wiki Tiu, tentu dia dikurung di sini untuk dipaksa menyerahkan kotak pusaka yang dimaksud itu, Kim Kong Tai Su lantas tanya pula, dan apa isi kotak yang dimaksudkan itu dengan tergegap Song Go An Po menjawab, Oh, isinya cuma sedikit, sedikit barang berharga, kau lihat dengan metu kepala sendiri saudara angkatmu itu ke sini untuk menyampaikan selamat kepada cuan rumah tanya Kim Kong Tai Su pula. Betul, jawab Song Go An Po tegas Sam Lil mengangguk. Dan seusai pesta ulang tahun, kau yakin bahwa dia memang tidak pernah meninggalkan tempat ini betul, sebab aku sengaja menyamar sebagai seorang nelayan dengan membawa pesut untuk dijual ke sini, ku lihat sendiri dia berada bersama dengan Wiki Tiu dan Santiantik, mencorong sinar metu Kim Kong Tai Su, ia menegas, Oh, kau bilang Kiong Su Sing Santiantik juga berada di sini betul, tidak keliru lagi, jawab Song Go An Po. Cuma dia sudah pergi sekarang. Kim Kong Tai Su manggut-manggut, lalu berkata kepada Liap Song diam, bagaimana pembelaan Liap Si Chu terhadap tuduhan Song Si Chu tadi hendaknya Tai Su jangan percaya kepada ocahannya yang asal bunyi, kata Liap Song diam. Tentang kotak Haui Chi Chu itu, andaikan penuh berisi intan permata juga takkan terpandang oleh Ceng Chu kami, sama sekali tidak ada alasan bagi Ceng Chu kami untuk merampas kotaknya itu, habis, kemana perginya Li Ceng Chu sekarang tanya Kim Kong Tai Su. Ceng Chu memang ada urusan dan sedang keluar, kemana perginya, bawahan seperti kami ini tentu saja tidak tahu, sebab beliau tidak memberi pesan apa-apa. Dia baru saja berulang tahun kemarin, dan hari ini juga dia lantas pergi keluar kampung, kalau tidak ada urusan penting masa dia perlu pergi dengan terburu-buru begitu ujar Kim Kong Tai Su. Urusan penting apapun kepergian Ceng Chu kami mutlak tidak ada sangkut pautnya dengan Haui Chi Chu, jawab Liap Song diam. Sebab Ceng Chu kami kan sudah lama cuci tangan dan mengundurkan diri dari dunia persilatan, bilakah Haui Chi Chu meninggalkan kampung tanya Kim Kong Tai Su. Kira-kira setengah jam yang lalu, jawab Liap Song diam. Apakah keluar melalui pintu gerbang depan tanya Kim Kong Tai Su pula? Betul, sahut Song diam. Kim Kong Tai Su tertawa mengakak, haha, keterangan Liap Si Chu ini jelas tidak benar. Terus terang, kami berdua sudah ada satu jam tiba di luar kampung, selama itu kami tidak melihat Ui Chi Chu keluar dari kampung, muka Liap Song diam menjadi merah, ucapnya dengan terkekeh, hehehe, jika Tai Su berdua sudah tiba di sini sekian lama, mengapa tidak sejak tadi masuk kemari soalnya waktu masih pagi, kami menaksir Ui Chi Chu belum bangun tidur, maka tidak berani langsung masuk dan mengganggu, jawab Kim Kong Tai Su. Ah, Tai Su terlampau sungkan tampaknya, ujar Liap Song diam. Padahal dengan kedudukan Tai Su dan Toti yang berdua, biarpun kalian datang di tengah malam juga akan disambut Chi Chu dengan segala hormat. Sebabnya kalian tidak segera masuk ke sini, kukira ada sebab lain, bukan tiba-tiba koh Ting To Jin menyambung, hendaknya Liap Si Chu jangan dulu mengusut maksud kedatangan Kim Kong Tai Su dan diriku. Sekarang fakta sudah nyata, jelas Wih Cheng Chu tidak pernah keluar, tapi Liap Si Chu berkeras menyatakan Wih Cheng Chu keluar melalui pintu gerbang depan, sesungguhnya apa maksud Liap Song diam tertawa, katanya, haha, padahal Cheng Chu kami suka keluar melalui pintu gerbang depan atau pintu belakang kan sama saja, sebab ini kan rumahnya, siapapun tidak berhak mengurusnya, tentu saja, ujar Koh Ting To Jin. Tapi kalau bukan sengaja hendak menghindari metel, telinga orang, tentu tidak ada alasan untuk keluar melalui pintu belakang. Maka dari sini, dapat diketahui tuduhan Song Si Chu tadi memang bukan omong kosong belaka, terang Li Cheng Chu memang telah menyandah Wih Chacu dan memaksanya menyerahkan kotak pusaka, Hek Tometer, kedatangan Toti yang kemari ini sesungguhnya ingin menyampaikan selamat kepada Cheng Chu kami atau ada maksud lain jengek Liap Song diam. Hahaha Koh Ting To Jin tergelak. Soal apa maksud kedatanganku ini tidak penting, yang jelas manusia harus dapat membedakan antara yang benar dan salah, bila manaku pandang tidak benar, betapapun aku ingin ikut campur, Cheng Chu kami tidak di rumah, jika Toti yang ingin ikut campur urusan tetek bengek, tunggu saja nanti kalau Cheng Chu kami sudah pulang boleh Toti yang datang lagi, hehehe, menurut perkiraanku, Wih Cheng Chu tentu masih berada di dalam kampung, kata Koh Ting dengan tertawa. Maka lebih baik silakan kalian mengundangnya keluar saja untuk menerima ucapan selamat kami, Hek Tometer, kalau Toti yang tidak percaya, boleh juga silakan masuk untuk mencarinya, jengek Liyap Syong Giam. Koh Ting To Jin lantas berpaling dan berkata kepada Kim Kong Taisu dengan tertawa, Toa Su Hu, dia menyuruh kita coba mencarinya ke dalam kampung, bagaimana kalau kita terima dan coba kita mencarinya mendadak Kim Kong Taisu menuding Long Giok dan Lehwi yang berdiri di dekat sana, tanyanya kepada Liyap Syong Giam, siapakah kedua nona itu? Oh, mereka itu nona yang tinggal di dalam kampung kami, jawab Liyap Syong Giam. Ada hubungan apa antara mereka dengan Wih Cheng Chu? Tanya Kim Kong pula. Ah, family biasa, tutur Syong Giam. Family dekat atau jauh familia-famili, untuk apa? Taisu bertanya sedemikian jelas. Kim Kong Taisu tertawa, katanya, soalnya ku dengar kabar bahwa Wih Cheng Chu punya banyak simpanan, sangat mungkin mereka adalah perempuan Wih Cheng Chu, bukan? jawab Liyap Syong Giam. Lalu ia menoleh ke sana dan memberi tanda kepada Long Giok dan Lehwi, serunya, kedua nona silakan pulang ke kamar saja, tidak boleh kalian, kesempatan itu mendadak digunakan Kim Kong Taisu untuk menubruk maju, sekali tangan kanan merayah, langsung kuduk Liyap Syong Giam di cengkeramnya. Keruan Chiang Suliong terkejut, teriaknya, awas, Liyap Toa Ko pada saat yang sama Liyap Syong Giam juga mendengar angin dasyat menyambar dari belakang, segera ia angkat sikut kiri untuk melindungi dada, sambil berputar berbareng telapak tangan kanan menolak ke depan. Meski reaksinya tidak lambat, Toh tetap agak kasip, baru saja tangan menolak ke depan, kuduk tahu-tahu sudah kena di cengkeram busuh. Keruan Chiang Suliong dan kelima kawannya terkejut, serem tak mereka memburu maju hendak menolong, tapi Kim Kong Taisu lantas meraung, berhenti semua. Barang siapa berani? Melangkah maju segera kumampuskan dia sembari membentak terus saja Liyap Syong Giam diangkatnya. Padahal hanya bagian kuduk Liyap Syong Giam saja yang dipegangnya, namun Kim Kong Taisu dapat mengangkatnya di atas kepala, serupa mengangkat sepotong barang yang enteng saja. Kiranya pada saat kuduk Liyap Syong Giam kena di cengkeramnya, secepat kilat ia tutup sekalian hiatu kelumpuhan orang dengan tongkatnya, sebab itulah Liyap Syong Giam sama sekali tak bisa berkutik. Melihat kawannya sama sekali berada di bawah cengkeraman musuh, Chiang Suliong bernam menjadi jari dan tak berani sembarangan bertindak lagi, terpaksa mereka hanya mengelilingi Kim Kong Taisu dan siap tempur. Kim Kong Taisu terbahak-bahak, sama sekali ia tidak menghiraukan ke enam orang yang mengepungnya, ia malah berkata kepada Koh Ting Tojin, Koh Ting Toheng, dengan cara ku ini kan jauh lebih cepat hasilnya daripada menggeledah seluruh perkampungan ini, betul tidak betul, betul jawab Koh Ting Tojin dengan tertawa. Kim Kong Taisu lantas mendongak dan berkata kepada Liyap Syong Giam yang terangkat tinggi itu, Liyap Syi Chu, paling baik katakan terus terang saja, sesungguhnya Wicheng Chu berada di rumah atau tidak sudah berpuluh tahun Liyap Syong Giam berkecimpung di dunia Kang Ho bersama Wikityu dan belum pernah kecundang, apalagi dibekuk dan dipermainkan orang seperti sekarang ini, keruan ia sangat kejut, gugup dan juga malu. Namun dia pantang menyerah, kontan ia mencaci maki, bangsa tua gundul, jika gagah perkasa, boleh kau bunuh saja diriku. Jika kau pikir aku dapat dipaksa untuk bicara, huh, mimpi di siang bolong apa betul jengek Kim Kong Taisu dengan terkekeh, berbareng ia tambahi tenaga pada cengkeramannya. Seketika tulang leher Liyap Syong Giam berbunyi keriang-keriut, rasanya seperti mau remuk, saking kesakitan kembali ia menjerit pula seperti babi hendak disembelih. Kim Kong Taisu mengendurkan cengkeramannya, lalu bertanya lagi, nah, mengaku atau tidak Liyap Syong Giam sempat berganti napas, tapi ia tidak kapok, kembali ia meraung lagi, mengaku apa? Kau bangsat gundul, maknya dirodok, Aduh ia menjerit lagi ketika cengkeraman Kim Kong Taisu diperkeras sehingga kelima jari hampir ambles ke leharnya. Benar-benar tidak mau mengaku ancam Kim Kong Taisu. Namun Liyap Syong Giam sudah tidak sanggup bersuara lagi. Mendadak Kim Kong melemparkan Liyap Syong Giam yang tak bisa berkutik itu kepada Koh Ting Tojin sambil berseru, Koh Ting Toheng, boleh juga kau pun memberi sedikit tahu rasa kepadanya, sekali raih, kedua kaki Liyap Syong Giam kena ditangkap Koh Ting Tojin, katanya dengan terbahak-bahak, hahaha, baik sekali, boleh kau lihat caraku. Sembari bicara ia pentang kedua kaki Liyap Syong Giam dan ditarik. Kontan, Liyap Syong Giam merasa selangkangan seakan-akan robe, tanpa terasa ia menjerit dan melolong. Tentu saja Ciyang Suliong bernam terperanjat sekali, sambil mementak serintak mereka menerjang maju. Tapi Kim Kong Taisu Lantas putar tongkatnya untuk mengalangi Ciyang Suliong, Oh Jing Peng dan Uh Lemsan bertiga, serunya dengan tertawa, eh, kalian ingin berkelai? Boleh, biar kemain-main dengan kalian dalam keadaan begini, mau tak mau Ciyang Suliong bertiga terpaksa harus bergebrak dengan Ho Sio tua itu. Maka terjadilah pertempuran sengit tiga lawan satu. Sung Kim Hu, Kim Soh Bun dan Tio Lok Tong bertiga juga sudah menerjang ke depan Koh Ting Tojin, tapi mereka tidak berani segera menyerang, sebab saat itu tubuh Liyap Syong Giam lagi terangkat oleh Koh Ting dengan kedua kaki terpegang dan dipentang seakan-akan hendak dibeset. Mereka menjadi khawatir jika menerjang maju begitu saja, bisa jadi Liyap Syong Giam akan benar-benar terbeset menjadi dua. Karena itulah mereka lantas berhenti di tempat dan saling pandang dengan cemas. Tiba-tiba Kim Soh Bun mendapat akal, cepat ia melompat ke depan Sung Go An Po, sekali kaki menyapu, Sung Go An Po yang sudah terluka itu diserampang hingga roboh terjungkal, lalu dengan pedang ia mengancam di leher orang sambil mementak bengis, ayo, lepaskan kawanku, kalau tidak, sekali tusukku mampuskan orang Shisong ini. Rupanya ia mengira Koh Ting dan Kim Kong berdua adalah sekomplotan dengan Sung Go An Po, maka ia menirukan keel orang dengan mengancam, Sung Go An Po hendak dibunuhnya sebagai syarat untuk memaksa Koh Ting Tojin membebaskan Liyap Syong Giam. Tak terduga Koh Ting Tojin sama sekali tidak menghiraukan mati hidup Sung Go An Po, melihat ujung pedang mengancam di leher orang, ia malah mengakak dan berkata, Hah, bagus sekali. Ayo kita berlomba cepat, kita turun tangan berbareng, kau bunuh orang Shisong itu dan kubinasakan orang Shisong ini seraya berbicara, kedua tangan membentang lebih lebar lagi, kedua kaki di besetnya terlebih keras sehingga tubuh Liyap Syong Giam serasa mau robek. Keruan Liyap Syong Giam menjerit lagi kesakitan dan melolong seperti serigala lapar. Seketika Kim Soh Bun merasa bingung malah dan tidak tahu apa yang harus diperbuat lagi. Dalam pada itu Kim Kong Taisu yang dikerubut Chiang Su Liyong bertiga sudah berada di atas angin, tongkatnya berputar cepat, menyerampang dan mengempelang dengan dasyatnya sehingga Chiang Su Liyong bertiga hanya mampu menangkis dan tidak sanggup balas menyerang. Melihat keadaan demikian, Lehwi Tau ketujuh jago pengawal Liyong Cho An Cheng pasti bukan tandingan Koh Ting Tojin dan Kim Kong Taisu. Ia menjadi khawatir, cepat katanya kepada Long Giok, Wah, bagaimana baiknya? Bagaimana kalau kita ikut maju dan membantu mereka? Namun Long Giok justru berharap semoga ketujuh orang itu mati seluruhnya, hal ini akan kebetulan baginya, maka ia menjeleng kepala dan menjawab, Jangan, kalau kita ikut maju, paling-paling juga cuma antar nyawa percuma, akan tetapi, kita akan tidak boleh berpeluk tangan belaka ucap Lehwi. Jangan gelisah, ujar Long Giok. Mereka orang beragama, ku yakin mereka takkan sembarangan membunuh orang, namun Lehwi tidak sependapat, sebab dilihatnya serangan Kim Kong Taisu sedemikian liai tanpa kenal ampun, katanya, tidak. Coba kau lihat betapa buas huwasyo tua itu, ku kira dia takkan memberi ampun kepada Cheong Su Leong bertiga, marilah lekas kita maju membantu mereka.